Oke guys, selamat datang di daily charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, cryptocurrency market turun tipis, 0,35% dalam 24 jam terakhir, dengan total market cap sebesar 2,37 triliun US Dollars. Nah, kalau kita lihat hari ini sedikit berbeda ya, Bitcoin yang minus, minus tipis ya, minus 1,88% dalam 24 jam terakhir. Eh, Ethereum, Ethereum dia plus 3,6% dan kemarin dia close berhasil di atas 3,800 US Dollars. Jadi, sekarang ada perlindungan tipis tapi masih nge-hold their pump ya, bisa dibilang seperti itu. Lalu juga untuk Binance, dia mulai stabil ya, mulai dia ada koreksi tipis-tipis. Nanti buat lebih jelasnya kita akan masuk ke sesi technical analysis-nya ya. Oke, untuk sekarang kita akan membahas dulu mengenai fundamental atau lebih tepatnya mungkin crypto news lah ya. Nah, di mana ini ada satu statement dari Putin yang cukup mengembangkan dunia crypto ya. Dia bilang, cryptocurrency ini punya value, punya harga. Nah, kenapa ini jadi satu statement yang lumayan wow gitu ya? Karena ya bisa dibilang, nggak banyak lah. Coba kita lihat berapa banyak sih statement-statement dari pemimpin satu negara gitu, atau presiden satu negara yang mengatakan bahwa, mengaku bahwa crypto ini memiliki value. Coba kita lihat dari mantan presiden Trump, lalu Biden, dan semualah rata-rata presiden. Kecuali Naibu Gele ya, Naibu Gele ya jelas lah ya, dia sangat pro-crypto. Orang dia saja membuat BTS sebagai legal tender. Tapi kebanyakan, presiden-presiden dunia nggak suka dengan cryptocurrency dan cenderung antara netral atau negatif si opini-nya. Nah, di sini Putin bilang, dia mengaku bahwa crypto memiliki value, memiliki kegunaan atau memiliki harga lah gitu biasanya. Nah, dia bilang seperti apa? Ini kenapa konteksnya jadi seperti ini. Jadi dia ditanya, apakah Rusia ini akan mungkin pindah dari pembelian minyak? Kan sekarang kita tahu rata-rata pakai dolar. Apakah mungkin Rusia untuk pindah menggunakan cryptocurrency untuk membeli oil, minyak dunia? Dan Putin bilang, nggak, belum bisa. Kenapa? Karena, kalau sudah dilihat dari artikel di bawahnya lagi, menurut dia adalah karena volatilitas dari crypto. Dan memang benar ya, crypto cukup volatile. Jadi, menurut dia masih terlalu, apa ya, too early to say gitu ya. Masih terlalu cepat buat kita buat satu, apa ya, buat satu opini gitu ya. Dan yang paling penting adalah dia bilangnya itu, crypto currency punya value, tapi belum bisa untuk treat oil. Dan berita selanjutnya dari dunia sepak bola, di mana Lazio telah mengumumkan bahwa mereka memiliki sponsor utama baru untuk jersi mereka setelah menaikkan kontrak berurasi 3 tahun dengan Binance. Nah, mungkin ada beberapa orang berpikir, oke, terus kenapa emangnya kalau dia men-sponsor Lazio? Nah, ini artinya apa? Orang-orang akan semakin terbiasa, akan semakin lebih, oh, sadar gitu, brand recognition dengan Binance. Kalau orang sadar dengan Binance, berarti orang makin sadar dengan apa? Cryptocurrency. Sama seperti gini deh. Dulu, gue bisa dibilang, ini gue bilang fans banget sih, nggak lah ya, tapi cukup menyukai Manchester United. Nah, saat dia, apa namanya, mulai ganti nih sponsornya ya, dia waktu itu ganti ke Chevrolet, gue lihat, oh, Chevrolet ya, woy, Chevrolet emang bagus ya. Jadi buat kita yang fans, mungkin mulai berpikir, oh, mereka ini nge-support atau jadi, apa ya, jadi sponsor utama nih tim favorit gue. Mereka bagus nggak ya produknya? Kadang-kadang orang sering bertanya seperti itu, gitu. Dan dari, apa ya, curiosity mereka, mereka malah bisa memendalami, sebenarnya apa sih ini? Apa sih itu Binance? Malah dari situ bisa lagi berunjuk apa itu crypto? Jadi, ini, apa namanya, sponsorship-sponsorship besar seperti ini bisa membantu adopsi dunia cryptocurrency. Sama seperti ini, FTX. FTX membeli naming right dari FTX Arena. Nah, makin banyak orang yang pencinta Miami Heat, gitu ya, akan nyari tahu, ah, apa ini FTX ya? Kok bisa sampai ngesponsorin ini ya, gitu, bisa sampai jadi FTX Arena, gitu ya. Nah, itu secara langsung, ya, langsung maupun nggak langsung, itu akan menambah interest dari cryptocurrency, gitu, orang-orang awam terhadap cryptocurrency. Oke, dan berita yang terakhir. Ada seorang analis yang mengatakan Bitcoin di harga 100 ribu itu adalah prediksi yang konservatif. Nah, sekarang pertanyaan siapa analisnya? Analisnya adalah seorang yang bernama Jurian Timmer. Dia adalah the director of global micronya Fidelity. Nah, buat kalian yang pernah nonton beberapa lama, mungkin di CWT, seminggu, atau dua minggu lalu, gue bahas mengenai Fidelity Investment. Fidelity Investment ini adalah sebuah perusahaan jasa finansial, dan salah satu terbesar di dunia. Seingat gue ini antara ketiga atau keempat terbesar di dunia. Dengan aset di bawah manajemennya sebesar 4,2 triliun USD, ya, 4,2 triliun. Dan ini tuh data terakhir di Juni 2021, mungkin sekarang lebih banyak lagi. Jadi, yang ngomong ini nggak main-main, gitu ya. Dan, menurut dia, kenapa bisa sampai 100 ribu ini konservatif adalah, ini adalah estimasi dari supply dan demand model dia. Dan dibilang ini adalah trajectory dia yang konservatif. Jadi, kita lihat ya, sekarang semakin banyak orang-orang yang melihat value dari cryptocurrency, melihat value dari Bitcoin, dan lain-lain. Sekarang, jangan sampai kita, gitu ya, ketinggalan. Oke, dan untuk Bitcoin, kita bisa lihat di daily-nya, Bitcoin kemarin ingin berusaha untuk close di atas dari resistance Fibo ini, yang warna merah, ya. Yang bagian atasnya. Nyaris, close, tapi dia akhirnya turun lagi kembali dan masuk lagi ke daerah si Fibo resistance ini lagi, ya. Dan kalau kita lihat di 4-hourly chart, bisa lebih jelas. Dia sebenarnya sedang, apa ya, sedang berduel, nih, antara si resistance Fibo ini dengan MA20. Karena Bitcoin kemarin setelah turun, dia kembali lagi menemukan support di MA20 di 4-hourly chart, ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah 20 akan tembus atau enggak, gitu ya. Jadi, untuk kita tambah posisi Bitcoin kita sebenarnya bisa di 2 tempat, nih. Kalau dia naik ke atas, set, berarti MA20 akan ngejar, nih. Dan kita bisa beli di pantulan MA20 saat dia naik ke sini, gitu ya. Harga naik, nih, set, terus MA20 ikut naik. Kita naik. Nanti harga pasti akan koreksi lagi. Mungkin terpantul di daerah atas, turun lagi. Nah, kita bisa beli di situ. Itu skenario pertama. Skenario keduanya adalah, kita bisa saja, kita bisa saja beli apabila harga dari Bitcoin ini turun, menembus, dan ketemu MA50. Ketemu MA50, mantul, kita beli. Kondisinya mirip seperti di sini, nih. Jadi, kita beli saat terpantul MA50 yang warna biru. Sekarang, MA50 ada di harga 55.783 dolar. MA20 ada 56.000, lebih 808 dolar. Jadi, itu kurang lebih untuk Bitcoin, ya. Antara kita nunggu pantulan MA20. Tapi, dengan catatan, ya. MA20-nya saat dia sudah ada naik dulu harga. Naik dulu harga, baru kita mantul di MA20. Atau, kalau Bitcoin breakdown, dia turun. Berarti bisa beli di pantulan MA50. Oke, dan untuk BNB, sepertinya setelah 3 hari dia nge-pump, akhirnya ada tanda-tanda untuk dia koreksi, ya. Kita bisa lihat bahwa kemarin dia membuat pola bullish spinning top. Bullish spinning top, mau bullish maupun bearish, itu biasanya menunjukkan ketidakpastian di dalam market. Jadi, mereka bingung antara mau naik atau mau turun. Dan, kalau dari secara teknikal analisisnya, ada kemungkinan dia perlu sedikit koreksi dulu ke bawah, untuk menemukan support yang lebih kuat. Nah, support yang cukup kuat ini adalah di mana? Bisa di MA50, kalau di daily, gitu ya. Dan, kalau kita lihat, ini extension-nya dengan 50 adalah sekitar 8 persenan. Jadi, sebenarnya, kalau kita ambil posisi di 4 hourly chart, dihitungnya nggak agresif banget lah ya. Lumayan dihitung konservatif banget, nggak juga. Tapi, dibilang agresif, nggak. Di 4 hourly chart, kita bisa lihat sebenarnya, kita bisa beli antara dua. Yang pertama adalah, pantulan di MA20, di 4 hourly chart, di mana sekarang di harga $449, atau bisa juga kita beli saat dia terpantul di MA50, di harga $434. Jadi, gini, buat kalian yang lebih agresif, dan lebih toleransi resiko yang lebih besar, boleh ambil di 20, saat terpantul di 20. Kalau buat kalian yang merasa kayak, ah, kayaknya mendingan yang lebih kuat deh, di mana sih lebih kuat supportnya? Nah, itu di 50. Itu di harga $434. Jadi, itu kurang lebih untuk Binance. Itu adalah buying position untuk BNB. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke Polkadot. Di mana Polkadot ini kemarin membuat satu pola bearish spinning top. Nah, bedanya yang bearish sama yang bullish. Kalau BNB kan bullish nih. Bullish spinning top. Kalau ini, bearish spinning top. Jadi, sama-sama ada kegalauan dalam market. Tapi, perbedaannya, kalau yang bearish, dia punya kecandungan lebih turun. Kalau bullish, lebih ada kecandungan untuk naik. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di 4-hour recharge, sebenarnya dia semakin mulai mendekat dengan MA20. Dan juga, ini ada confluence antara MA20 dengan resisten di 37.000, lebih 39 cent. Walaupun sekarang bisa dibilang, ini sepertinya akan bisa berubah menjadi support. Karena teori yang seperti gue bilang, resistance become support. Nah, ini dari mana nih si garis ini? Garis ini adalah dari previous high dia. Di mana dia dua kali berusaha untuk menembus di sini dan gagal. Berarti ini menjadi satu daerah resistance. Kemarin tembus. Dan saat dia tembus, biasanya, apalagi dengan extension yang lumayan, bisa sampai belasan persen, itu biasanya akan menjadi support. Selalu enggak? Enggak selalu. Tapi secara persentase, secara statistik, biasanya akan menjadi support. Apalagi dibantu dengan MA20. Jadi, salah satu buying position kita bisa seperti ini. Seandainya dia turun, dan dia mantul di harga 37 dolar lebih 39 cent. Kita bisa tambah posisi polkadot kita. Oke, selanjutnya FTM. Ini dia kenapa alasannya gue bilang, kemarin-kemarin dari JWT sebelumnya, jangan dulu beli FTM. Kenapa? Kita bisa lihat bahwa di daily-nya ya, walaupun kemarin sempat nge-pump lagi, tapi gue rasa apa? Dia masih butuh koreksi. Karena ini yang masih dibilang, masih cukup jauh kemarin-kemarin dengan MA20. Walaupun sekarang sudah semakin dekat ya. Sekarang di extension 18 persenan. Nah, kalau kita lihat di 4-hour chart, sekarang terbentuk, mulai lah, bisa bilang mulai terbentuk pola trendline resistance. Jadi, kalau kalian ingin beli FTM, pastikan bahwa dia ini menembus MA50 dan MA20, dan juga menembus dari si trendline resistance ini. Kalau enggak, kejadiannya bisa mirip seperti atom. di mana atom bisa lihat sangat jelas ya. Ini gue gambar dari sini nih. Gue tarik dari sini, tapi ternyata sampai sekarang lihat, masih terus ketahan. Terus ketahan dengan resistance trendline. Jadi, FTM ada kemungkinan bisa seperti itu. Koreksinya akan ada kemungkinan mirip-mirip seperti atom. Kita lihat ya, koreksinya bisa seperti ini. Terus kepukul lagi, kepukul lagi, kepukul lagi. Jadi, untuk FTM sebenarnya sekarang lebih baik wait and see. Tunggu sampai dia semakin dekat dengan MA20, mungkin lo bisa beli di pantulan MA20 di daily dalam beberapa hari ke depan. Dan selanjutnya Ethereum. Akhirnya kemarin Ethereum berhasil menembus resistance di $3.621 dan bisa dibilang dia langsung retest atau dia langsung, ya bisa dibilang retest ya, dia langsung retest di resistance di $3.800an. Which is really good. Tapi ketahan kemarin ya. Ketahan sekarang mungkin sedang koreksi lagi dulu ke bawah supaya bisa menemukan momentum yang cukup untuk menembus si resistance FIBO ini. Nah, kita bisa lihat bahwa di 4-hourly chart-nya, dia sedang struggling ya, untuk menembus itu. Jadi, ada kemungkinan dia butuh support. Support-nya di mana? Ada kemungkinan, dalam beberapa jam ke depan, ada confluence antara MA20 yang warna hijau di sini dengan si previous resistance. Nah, ini seperti teori yang gue sering bilang, resistance will become support kalau lo tembusnya cukup kuat. Jadi, ada kemungkinan dia akan ketahan di harga $3.621. Jadi, kurang lebih akan seperti ini. Dia akan turun, kalau dia nggak nembus, dia mantul di sini. Nah, ini bisa jadi buying opportunity yang bagus untuk Ethereum. Jadi, lo bisa nambah posisi apabila terpantul di harga $3.621. Itu kurang lebih untuk Ethereum. Dan ini membuktikan sekali lagi bahwa Ethereum ini nggak boleh dipandang sebelah mata. Karena kita lihat ya, dia salah satu performa altcoins yang terbaik. Dia sudah mendekati all-time high dia. Dan, menurut gue, mungkin di akhir bulan ini, jangan-jangan nih ya, kita bisa menemukan new all-time high baru untuk Ethereum. Jadi, buat kalian yang ingin akumulasi ya, kalau bisa akumulasi dari sekarang. Di buying opportunity yang bagus. Oke, selanjutnya Cardano. Ini kayaknya semakin banyak investor Cardano yang gatel nih. Aduh, kok nggak naik-naik? Ketanya yang lain, kok naik dia nggak naik? Jadi, gini guys. Cardano sebenarnya, kalau lo mau ngomong, dia sudah outperform banyak altcoins lain. Tapi, kemarin-kemarin gitu loh. Lo banyak nggak sadar, karena mungkin beberapa lo nggak, chart-nya lo ngeliat di sini aja gitu. Tapi, lo harusnya ngeliat ke belakang juga. Dimana kalau kita lihat Ethereum. Ethereum performanya sangat bagus. Tapi, kita lihat dia bahkan belum menembus all-time high dia. Cardano sudah tembus dari kemarin dan sudah nge-pump ke atas, sekarang sedang masa koreksi. Begitu loh. Jadi, ya, bersabarlah. Buat kalian yang sudah invest Cardano dari lama, pasti kayak, hah, iyalah sabar. Gue mah dari dulu juga emang begitu. Cardano kan, ya? Well, ya, baik-baiknya tergantung jenis investor apa kalian. Kalau kalian nggak sabaran, ya lebih baik coba cari yang lain deh. Cardano memang butuh kesabaran ekstra. Nah, kita lihat sekarang Cardano ini sedang berusaha untuk nggak jatuh lagi. Karena apa? Kemarin dipukulin lagi oleh siapa? MA 20. Lagi-lagi MA 20. Diperparah dengan apa? Resistance di sini. Ini adalah previous resistance. Tadinya sempat menjadi support, tapi nggak kuat. Akhirnya turun lagi, dan sekarang berubah, apa ini, berubah allegiance lagi. Tadinya support, eh, sekarang jadi resistant lagi. Jadi, Bitcoin, eh sorry, Cardano sedang berusaha untuk menembus resistant di sini nih. Resistant, apa namanya, Fibo yang zaman kapan nih sebenarnya kalau kita lihat. Jadi, sekarang intinya adalah PR Cardano yang paling simple adalah apa? Yang pertama, jangan mau dipukulin lagi. Itu walaupun sekarang sedang dalam proses dipukulin nih kalau kita lihat ya. Jadi, kalau bisa close daily hari ini di atas dari MA 20 yang ada di 2 dolar lebih 18 cent, dan yang kedua adalah berhasil close di atas dari 2 dolar 19 cent. Amannya close di atas 2 dolar 20 cent. Jadi, untuk sekarang, eh, Cardano lebih baik kita wait and see dulu. Apakah dia bisa menembus MA 20 dan si resistant di 2 dolar lebih 19 cent. Ya, jadi itu kurang lebih untuk Cardano. Tapi, kalau kalian ingin akumulasi gitu ya, akumulasi. Di mana bro akumulasi? Ya, di sini lah ya. Udah sering banget kan di daerah sini. Jadi, sepertinya daerah sini adalah daerah Fibo Support ini adalah daerah akumulasi Cardano. Jadi, kalau kalian ingin akumulasi untuk jangka panjang, boleh di daerah sini. Dan, selanjutnya Kuti ya, di mana menurut gue penyebab Kuti bisa turun sampai sini adalah karena rejection dari Fibo di sini ya. Kita bisa lihat week-nya panjang banget. Menurut gue kalau dia lebih pelan-pelan naiknya mungkin nggak akan serijek separah ini ya. Tapi ya, mau buat apa lagi? Sudah terjadi gitu kan ya. Nah, kita bisa lihat bahwa major support dari Kuti dengan jelas adalah daerah sini. Yaitu di 0,48 atau lebih tepatnya di 48 cent ya. Dan terbukti dia terpantul di sini. Sekarang, Kuti sedang dalam masa konsolidasi lah kalau bisa dibilangnya. Tapi, berita bagusnya adalah apa? Dia masih punya support MA200 yang sebentar lagi atau bukan sebentar lagi ya. Sekarang sudah konfluence dengan 0,48. jadi andaikan sampai Kuti jatuh di angka situ harusnya ini menjadi support yang cukup kuat untuk Kuti bisa naik lagi ke atas. Jadi, buying opportunity untuk Kuti adalah apabila Kuti jatuh ke harga segini. Dia mantul di harga 0,48 cent. eh, sorry 0,48 dolar. Jadi, itu kurang lebih untuk Kuti. Dan, apa namanya, bisa dibilang sedang dalam masa akumulasi juga kalau kita lihat ya. Mirip-mirip seperti Cardano. Dan, yang selanjutnya adalah Atom atau Kosmos. Ini juga para investornya sudah mulai sedikit terisah nih ya. Aduh, turun terus, turun terus. Gimana nih? Jadi gini, Atom ini sekarang sedang terjebak dari ini, Trendline Resistance. Dimana dengan jelas, saat dia naik kepukul terus di daerah situ. Kepukul lagi. Kepukul lagi. Kepukul lagi. Nah, ini the beauty of technical analysis. Ya, kalau ini jadi horror sih sekarang ya. Karena turun jadinya. Nah, tapi intinya adalah PR dari Atom adalah menembus dari Trendline Resistance ini. Kemarin nyaris, padahal gue udah happy. Wow, udah mulai nembus nih. Tapi, close-nya jelek. Jadi, dia turun lagi. Nah, jadi kemungkinan besar Atom akan retest lagi MA50 yang sekarang ada di harga 32 dolar. Bisa nggak dibeli? Bisa saja dibeli. Jadi, sekarang ini seperti duel lah. Duel antara MA50 udah sekali dua kali dengan Trendline Resistance. Siapa yang menang? Kita harus lihat. Kita bukan ahli nujum disini. Kita harus melihat data dan kita act accordingly. Di for only chart-nya seperti apa? For only chart-nya seperti ini ya. Jadi, dia masih ketahan dengan Resistance Trendline. Dengan jelas ya disini. Nah, sekarang, tapi berita bagusnya adalah MA20-nya sepertinya berlaku sebagai support disini sekarang. Sekarang, pertanyaan apakah MA20-nya akan menjadi support yang cukup kuat untuk kosmos bisa nembus. Kalau dia berhasil nembus Resistance Trendline disini, Atom bisa bisa dibilang ada chance untuk bisa nembus atau close daily di atas dari Resistance Trendline. Tapi untuk sekarang, kalau nambah posisi, lebih amannya apabila dia mendekati KMA50. Lu mau kesannya gini, lu pasang limit order deh di harga 32 dolar lebih 33 cent. Itu kalau lu ingin nambah posisi, I think that's the safest bet untuk kosmos sekarang. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon dan see you on the next video.